Saudara Bursa Gubernur Jakarta mulai mengerucut ke beberapa nama. Selain nama Anies Baswedan, Ridwan Kamil, kata Ketua Umum Partai Golkar, ini sudah OTW Jakarta. Akankah ini jadi persaingan sengit untuk merebut kursi Jakarta 1? Seperti apa pula elektabilitas keduanya di Jakarta? Lalu bagaimana dengan nama lain? Kita akan ulas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Direktur Eksekutif Lingkar Madani, ada Bung Rai Rangkuti. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Rai Rangkuti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian juga ada politisi dari Partai Gerindra, sekaligus wakil gubernur DKI Jakarta periode 2020 hingga 2022 ada Pak Ahmad Riza Patria. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Riza. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian juga melalui sambungan Zoom, ada Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa, ada Bung Daniel Johan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Daniel. Assalamualaikum Mbak Riza. Waalaikumsalam. Kita lagi membahas bagaimana Pilgub Jakarta yang kemudian sudah mulai memanas. Ada sejumlah nama yang kemudian sudah mencuat ini. Salah satunya adalah nama Anies Baswedan dan juga Ridwan Kamil. Saya senang betul karena ada perwakilan dari Partai Gerindra yang akhirnya datang juga ke studio ada Bung Riza. Bung Riza ini kan kalau kita melihat ya, Jakarta ini masih menjadi magnet politik. Utamanya bagi para politisi, partai politik begitu ya masih menjadi magnet walaupun memang IKN sebentar lagi begitu. Nah kalau dari Partai Gerindra sendiri memang sudah mantap untuk mengusung Ridwan Kamil ataukah kemudian ada nama lain? Katanya juga ada nama Bung Riza Patria juga nih yang kemudian juga dipertimbangkan, Bung Riza. Ya jadi mengenai nama, saya ini kan kebetulan Ketua DPD DKI Jakarta. Jadi kader yang selalu patuh dan taat. Jadi kami ini di DKI ini Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada DPP Partai Gerindra. Memang sempat ditanya siapa, kami usulkan awalnya empat nama. Siapa saja tuh awalnya? Mas Budi Jiwandono, Mbak Rahayu Saraswati, Mbak Rani Maulani dan saya sendiri Ahmad Riza Patria. Dan itu kami serahkan ke DPP. Dan Alhamdulillah akhirnya DPP Pak Prodasko menyampaikan bahwa dengan berbagai pertimbangan akhirnya DG Gerindra mengusulkan Kang Emil atau Kang Ridwan Kamil. Tapi kami dari DKI menyerahkan sepenuhnya. Itu kan tadi untuk calon gubernur maupun calon wakil gubernur. Maupun calon wakil gubernur yang diusulkan oleh Gerindra DKI. Dan Prodasko sudah menyampaikan untuk calon gubernur kita mengusulkan Kang Emil. Kenapa, apa yang kemudian dipertimbangkan dari sosok Ridwan Kamil? Ini kan kalau kita tahu Ridwan Kamil ini justru dari Partai Golkar. Kenapa kemudian tidak dari Partai Kadar Internal Gerindra sendiri? Jadi yang pertama memang Pak Prabowo menjelang PIPRES sudah menyampaikan juga komitmennya untuk mendukung Mbak Kofipah. Untuk di Jawa Timur dan juga Kang Emil ya. Untuk di Jawa Barat memang awalnya. Tapi kan Golkar mengusulkan Kang Emil untuk dua provinsi. Jadi provinsi Jawa Barat maupun provinsi DKI Jakarta. Nah Gerindra sendiri mempertimbangkan Kang Emil sangat mungkin untuk menjadi calon gubernur di DKI Jakarta. Karena beliau kan pernah jadi wali kota di kota Bandung. Pernah menjadi gubernur di provinsi Jawa Barat selama satu periode. Dan memiliki banyak prestasi. Dan saya pribadi melihat beliau ini kan engineer ya. Arsitek di Jakarta ini membutuhkan pemimpin tidak hanya yang memiliki visi atau visioner. Tapi juga pemimpin yang mampu menyusun program yang strategis dan taktis mampu mendelivery. Dan kerja-kerja teknis juga dibutuhkan di DKI Jakarta. Apalagi ke depan ini lima tahun ke depan ini salah satu yang penting adalah bagaimana proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN saya kira. Samping itu juga kita harapkan pemimpin ke depan bisa linier atau sejalan dengan program-program pemerintah pusat. Dan Kang Emil juga saya meyakini bahwa punya kemampuan yang baik untuk dapat menjadi gubernur DKI Jakarta. Sebagai yang kita tahu selama memimpin kota Bandung dan provinsi Jawa Barat, Kang Emil merupakan prestasi yang banyak sekali. Oke kita tidak bisa menutup sebelah mata ya kalau memang nama Ridwan Kamil ini memang cukup moncer begitu ya. Bahkan di Jawa Barat dan juga level nasional begitu. Nah Bung Riza ini kan kalau kita melihat ya bahkan Ketua Umum Partai Golkar sudah mengatakan Pak Erlangga kalau RK ini sudah OTW Jakarta. Ini ada kabar katanya jangan-jangan mau duet sama Bang Riza juga nih benar gak? Enggak jadi kalau soal duet itu kami serahkan kepada pimpinan partai ya. Kami ini apalagi saya pribadi tidak pernah minta-minta apalagi manuper, kasa kusuk ya. Kami kader partai kendian ini dilatih, dididik untuk menjadi kader yang patuh, yang taat, yang tertib lah. Apalagi dalam agama Islam itu tidak baik ya. Seseorang muslim itu meminta-minta mencari-cari jabatan. Jabatan itu amanah dari Allah. Jadi saya pribadi dan kami semua, tidak hanya saya semua kader partai kendiannya, saya kira harus patuh. Apapun nanti yang menjadi keputusan partai, dalam hari ini memang kewenangan DPP partai, ada Pak Prabowo, Pak Dasko, Pak Muzani, Pak Hasim, dan lain-lain lah di situ. DPP banyak sekali. Kepengurusannya kami ini di JKI Jakarta akan patuh dan taat. Tidak hanya mengusung, mencalonkan, tapi juga memperjuangkan dengan segenap sumber daya yang kami miliki untuk memenangkan. Sebagaimana dulu 2012 ya, Gerindra, DKI Jakarta bersama seluruh relawan dan lain-lain bisa memenangkan Pak Jokowi Ahok melawan inkamen ketika itu. Pak Paujibowo yang menurut berbagai surpe dan pengamat pasti menang. Kami hanya didukung oleh Gerindra bersama PDIP dua partai, selanjutnya partai lain mendukung Pak Paujibowo. Sebaliknya ketika 2017 partai Gerindra bersama partai PKS mengusung Mas Anis dan Mas Sandi dan menang. Juga melawan semua sisa partai. Dan ketika itu juga surpe-surpe pengamat juga meyakini yang menang adalah Ahok Jara. Mudah-mudahan insya Allah dengan keberkan Allah 2024 siapapun nanti yang didusung oleh partai Gerindra, insya Allah Kang Emil bersama siapapun nanti. Bersama Pekandar Gerindra juga? Ya nanti siapapun yang diputuskan oleh partai insya Allah juga bisa memenangkan pilkada DKI Jakarta. Oke saya bertanya dulu berarti sama PKB begitu. PKB ini kan yang sudah selangkah di depan begitu ya tampaknya DPW PKB Jakarta bahkan sudah mengusung nama Anis Baswedan. Nah ini di DPP pembicaranya bagaimana? Apakah sudah tinggal menunggu momentum saja untuk mengumumkan DPP atau seperti apa? Bung Daniel Johan? Ya makasih Mbak. Salam buat semua abang kita. Ya jadi setelah menerima aspirasi dari tingkat wilayah tentu saat ini DPP melalui DPP Kada Pusat sedang memproses ya. Sedang sekarang ini mungkin sedang bagian dari juga menyusun jadwal UKK. Nanti kalau misalkan jadwal UKK sudah ada tentu akan disampaikan kepada Pak Anis langsung dan itu menjadi salah satu proses. Nah nanti seperti apa final dari pemprosesan ini ya kita tunggu hasilnya nanti. Oke tapi kemudian yang menjadi pertanyaan kita semua begitu ya pasti apa sih pertimbangannya kemudian nama Anis Baswedan ini dicalonkan kembali begitu menjadi calon gubernur Jakarta untuk lima tahun ke depan. Terutama dari Partai Kebangkitan Bangsa ini. Ya pertama ini adalah hasil dari rapat kerja konsolidasi DPP Kada PKB DKI ya lebih dari seminggu yang lalu ya. Jadi kita menyerap aspirasi mulai dari tingkat yang paling bawah ranting RT-RW. Nah seluruh basis yang PKB dengarkan aspirasinya itu menginginkan kembali agar Mas Anis Pak Anis itu menjalankan kembali sebagai gubernur. Dekali Dekatnya yang berikutnya. Nah kenapa? Karena dianggap cukup transformasi, malah waktu itu dengan Bang Risa ini wakilnya, transformasi di Jakarta itu cukup berlangsung dengan sangat baik dan sangat lonjakan-lonjakan besar ya. Baik yang paling dirasakan tentu penanganan banjir ya karena pada masa Pak Anis menjadi gubernur banjir itu menjadi sangat berkurang. Nah termasuk memastikan program-program yang dirasakan penting oleh rakyat pada basis yang luas ya. Misalkan di bidang pendidikan maupun di bidang kesehatan ya. Jadi dua hal inilah yang menjadi pertimbangan utama. Masa lain tentu Pak Anis kita sangat merasakan sekali karena DKI itu sangat plural, sangat kalau kita bergara bineka kita paling bineka tetapi justru bisa menciptakan suasana yang rukun, suasana yang harmonis, seluruh umat beragama merasa di IOMI. Ya kan bersama juga sama Pak Riza waktu itu sama Bung Risa juga. Ya makanya tidak pernah ada satupun kejadian yang tidak diinginkan malah mereka paling mendukung, mensupport ya. Nah kalau oke lah kalau misalkan kita sudah melihat nama cagupnya itu dari DPW PKB adalah nama Anis Baswedan. Nah kemudian yang kemudian sedikit menggelitik saya adalah nama Kayasang Pangharap yang juga disebutkan oleh Ketua DPW PKB Jakarta ini. Nah ini gimana ini nantinya? Ya sebenarnya posisi PKB itu kan terbuka ya dengan seluruh usulan wakil dari nanti partai-partai yang akan mendukung dan bergabung ke dalam koalisi yang akan mendukung Pak Anis. Nah waktu itu yang baru berkomunikasi adalah dengan PSI ya tentu PSI akan mengajukan Kayasang nanti Mas Kayasang ya tentu posisinya itu terbuka. Nah tetapi kan kita PKB ini bukan menjadi penentu segalanya artinya kita akan mendengarkan masukan-masukan dari nanti partai-partai yang akan bergabung. Nah termasuk partai apapun misalkan yang nanti mereka juga akan mengusulkan wakil nah proses itulah yang nanti akan kita rempuk bersama, kita akan syawarakan, kita akan melihat masing-masing keunggulan dari yang mereka usulkan nanti. Sejauh ini kan baru dengan PSI, Nasdem bagaimana dan PKS ini kan kalau kita melihat PKS ini kan juga apa ya rekan koalisi Anda begitu PKB di Pilpres begitu PKS bahkan raihan suaranya ini pertama di Jakarta? Ya kita sama PKS dengan Nasdem sangat dekat ya tetapi kita dorong ya agar di tingkat wilayah mulai dilakukan komunikasi yang intensif. Nah sehingga karena sekarang ini persoalan wakil belum dibahas karena kalau begitu sudah muncul tentu kita akan bahas bersama dengan panisnya langsung ya. Nah disitu kita akan melakukan proses musyawara, proses melihat saling bagaimana yang paling kuat, yang paling cocok. Nah tetapi sejauh ini yang harus kita wujudkan adalah koalisi terbentuk, dukungan itu nyata sehingga perahu yang dibutuhkan itu mencukupi. Oke termasuk juga UKK yang kemudian harus juga dijalani oleh calon gubernur seperti yang lainnya, Anies Baswedan juga harus melewati UKK ini dari DPP begitu ya? Ya itu akan memang tahapannya seperti itu nanti. Oke saya ke Bang Re, Bang Re ini kalau kita melihat gitu ya sesengit apa sih kemudian pertarungan di Pilgub Jakarta ini akan berlangsung jika memang RK memang betul-betul nantinya akan maju di Pilgub Jakarta. Anies RK? Ya ini Pilpres tahap kedua. Pilpres tahap kedua, kenapa Anda menyebutnya Pilpres tahap kedua? Ya karena petanya nanti akan seperti di Pilpres. Cuma yang kita akan lihat itu adalah nanti PDI akan kemana gitu. Apakah PDI akan mencalonkan sendiri? Karena kan PDI itu tinggal butuh sekitar 3-4 kursi lagi kan. Dia bisa dapat lah dari mana, kira-kira begitu. Atau bisa seada kemudian PDI, PDIP dengan PKS gabung. Mereka nggak membutuhkan figur. Karena dua partai ini kelihatan di Jakarta itu cukup solid pemilihnya. Alias siapapun yang mereka dorong, pemilihnya akan tetap bersama mereka gitu. Nah kalau mereka gabung, itu menjadi kekuatan tersendiri. Artinya apa? Artinya Anies juga akan kehilangan basis yang cukup kuat tuh. Nah Anies justru bukan lagi salah satu figur yang menonjol kalau misalnya PKS nggak dukung dia gitu. Karena umumnya pemilih PKS, pemilih Anies itu adalah pemilih PKS gitu. Jadi kalau PKSnya dorong sendiri, bukan nama Anies misalnya kan, dan gabung dengan PDI, itu artinya setidaknya sepertiga suara DKI itu, DKI itu sudah masuk ke dua partai ini gitu. Oke tapi kan kita juga tahu begitu ya, nama Anies ini memang sudah melekat ke PKS, begitu juga PKS sudah melekat ke Anies. Mungkin nggak sih kemudian PKS ini mendorong nama baru jika memang nantinya akan berkoalisi dengan PDI perjuangan itu benar-benar akan terwujud? Saya kira target minimal mereka itu calon wakil gubernur. Dan itu sangat logik, mereka adalah pemenang suara terbanyak. Dengan cagupnya Anies tetap? Kenapa? Dengan cagupnya Anies? Oh iya tentu, dengan cagupnya adalah. Artinya kalau apa namanya, dengan Anies itu target mereka adalah calon wakil gubernur. Nah cuma memang sepanjang yang kita lihat ya dengan PKS ini, kemampuan lobby mereka itu nggak cukup memadai. Kita lihatlah peristiwa di DKI saat itu ya, DKI saat itu. Mestinya kan jatah wakil itu jatah mereka tiba-tiba yang naik ke dalam bunga Riza gitu. Jadi memang salah satu menurut saya kelemahan PKS itu memperlobi, nggak terlalu kuat gitu. Nah apakah peristiwa ini akan terjadi juga? Saya nggak tahu. Cuma kalau melihat beberapa data yang kita sebutkan itu, kejadiannya dulu juga kan begitu. Yang diusung itu Anies, apa namanya, Sandiaga bersama dengan Mardani Adi Serah. Tapi tiba-tiba Anies masuk, Mardani keluar, Masarjada masuk. Jadi setidaknya dua peristiwa di DKJ ini, sebelumnya DKI gitu ya. Kemampuan lobby PKS itu lemah sekali. Dan dua kali itu mereka lost gitu ya. Nah apakah akan berulang di pilkada 2024 ini? Saya nggak tahu. Karena posisi mereka mestinya jauh lebih kuat sekarang karena mereka adalah pemilik kursi terbanyak di DKJ gitu ya, di Jakarta saat ini gitu. Nah itu yang saya nggak tahu. Nah cuma oleh karena itu saya lihat target minimal mereka itu wakil. Jadi kalau mereka nggak mendapatkan wakil, misalnya dari Anies gitu ya, Anies akan lempar ke siapa gitu. Boleh jadi mereka bantu koalisi baru. Nah itu yang saya bayangkan koalisi itu mungkin koalisi dengan PDIP yang belum tentu nyaman ya dengan Anies. Kecuali PDIP juga nggak ada lagi pilihan. Kalau memang melihatnya realistis dan juga elektoral. Karena begini, kalau RK dipasangkan dengan KAESANG, itu kan itu yang saya sebut pilpres tahap kedua gitu ya. Artinya tujuan PDIP itu bukan lagi sekedar mendorong kader, tapi memastikan bagaimana dominasi keluarga Pak Joko ini tidak terlalu banyak di dunia politik. Oleh karena itu mungkin akan mereka turunkan, it's okay, kita nggak perlu dorong kader kita, tapi selama kita bisa mampu ya menjaga jangan sampai DKJG dikuasai oleh keluarga Pak Jokowi gitu. Jadi ini akan kita lihat apakah RK akan dipasangkan dengan KAESANG. Nah cuman saya kira ya KAESANG nggak akan buru-buru, dia akan apa namanya itu seperti yang disebutkan Agustus atau last minute lah baru akan diumumkan untuk memungkinkan ya partai di non kemungkinan koalisinya RK dengan KAESANG untuk sedikit agak bingung. Sebab kalau kemudian diumumkan jauh-jauh hari potensial nih di luar ini akan bersatu. Nah apakah pertanyaannya kemudian apakah RK dan KAESANG punya suara? Saya lihat ada dua kelemahan di situ. Kilihan pertama adalah partai pendukungnya umumnya adalah partai yang kalah di Jakarta. Saya sebut kalah itu bukan berarti kayak Green Red 3 tapi dia kehilangan suara. Saya sebut dengan apa namanya kalah di situ ya. Golkar sebagai pendukung utamanya cuma dapat kursi nomor 5. Di bawah nomor 7 adalah PSI dan seterus-terusnya gitu. Nah itu yang pertama artinya partai pendukung RK sama KAESANG ini adalah partai-partai yang justru suaranya turun di Jakarta kecuali mungkin PSI gitu ya. Nah yang kedua adalah secara umum warga Jakarta itu adalah... Golkar naik di Jakarta. Non? Hah? Golkar naik di Jakarta. Oke oke golkar naik di Jakarta. Oke oke tapi dia nomor 5 itu menurut saya. Nah yang kedua adalah secara umum pemilih di Jakarta itu justru tidak terlalu menyukai Pak Jokowi. Di secara umumnya ya kan oleh karena itu kita lihat tadi di perolehan suara kan umumnya partai-partai pendukung Pak Jokowi itu atau Pak Prabowo dengan Gibran itu relatif tidak mendapatkan suara signifikan. Tapi Prabowo menang di Jakarta. Ya Prabowo menang sedikit. Orang semua menyangka Adis yang menang tapi faktanya Prabowo yang menang di Jakarta. Jadi tadi mengapa PDI tidak ada pilihan karena kalau mereka nanti pecah itu peristiwa Pilpres akan terjadi. Nah oleh karena itu mereka perlu bersatu sebab kalau mereka pecah suara jadi dua gitu kira-kira RK dan Keesang bisa menang. Oleh karena itu harus disatukan nih sebab kalau disatukan suara Anis dengan suara Katakala misalnya Ganjar kan mereka menang di Jakarta. Nah oleh karena itu saya sebutkan tadi kembali ke analisa pertama jangan sampai kalau kemudian RK dengan Keesang dipasangkan saya kira PDI pilihannya adalah bergabung dengan Anis lah ya. Nah soal siapa wakil gubernurnya ada dua kemungkinan kalau tidak dari PKS bisa saja dari PDI perjuangan. Nah disitu nanti negosiasinya. Oke ada sepakat dengan analisa yang dikatakan oleh Bung Rai Rangkuti soal Jakarta ini apalagi khususnya dengan koalisi partai politik yang mengatakan kalau misalkan Keesang ini memang di detik-detik terakhir begitu. Ya kalau soal itu kan kewenangan Mas Keesang sama PSI-nya kita mendengar sendiri di media beberapa hari yang lalu menyampaikan nanti akan disampaikan di bulan Agustus. Kebetulan memang bulan Agustus itu tanggal 26 ya. Kalau tidak salah sampai tanggal 29 adalah batas waktu atau waktu pendaftaran calon gubernur atau calon pilkada di seluruh Indonesia. Ya kita tunggu saja ya tentu itu Mas Keesang kan sedang mempertimbangkan secara matang dan masak apakah maju atau tidak ya kita hormati pilihan-pilihan pribadi maupun pilihan partai lain termasuk partai PSI. Oke nah kalau misalkan nama RK sendiri ini kan kalau kita tahu memang dari Golkar begitu ya memang punyanya Golkar begitu. Ada juga kabar yang mengatakan ini sebenarnya Golkar dan Gerindra ini lagi tarik ulur. Golkarnya maunya di Jawa Barat sementara Gerindra maunya di Jakarta. Benarkah demikian? Jangan dijawab dulu. Usai jeda tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.